Bekerjasama dengan Rumah Sakit Atmedika Palopo, SD Negeri 3 Surutanga mengadakan penyeluhan perilaku hidup sehat bersih atau PHBS pada Sabtu 14 Januari 2023. Salah satunya dengan memberi edukasi cara mencuci tangan dengan benar. Cara mencuci tangan yang benar. SD Negeri 3 Surutanga bekerjasama dengan Rumah Sakit Atmedika Palopo mengadakan penyeluhan perilaku hidup sehat bersih atau PHBS dengan mengedukasi siswa cara mencuci tangan yang baik dan benar. Sabtu 14 Januari 2023. Guru pendamping Norma Yuliati berterima kasih atas perhatian dan kerjasama dari Rumah Sakit Atmedika dalam rangka menanamkan perilaku hidup sehat kepada anak didik, khususnya edukasi cara mencuci tangan yang benar. Ini sangat membantu terutama kepada anak-anak didik kami. Apalagi dalam situasi seperti ini, kita masih dalam pencegahan COVID-19, sangat membantu cara mencegah bagaimana terhindar dari penyakit-penyakit yang gampang tertular pada saat ini. Semoga apa tadi yang diberikan oleh pihak rumah sakit bisa diperhatikan sama anak-anak dalam sehari-harinya. Di pihak sekolah menanamkan kepada anak-anak bahwa wajib setiap datang ke sekolah dan sebelum memulai pelajaran, wajib mencuci tangan, begitu pun setelah selesai pelajaran. Sementara itu, dokter penanggung jawab kegiatan Utari Najamuddin menjelaskan bahwa pihaknya sengaja menyasar pelajaran sekolah dasar dalam rangka sosialisasi dan penyeluhan perilaku hidup sehat dan bersih, salah satunya, dengan memberi edukasi cara mencuci tangan dengan benar. Dan kebetulan, sasaran kami keluar untuk mengambil sasarannya kami yaitu anak SD. Anak SD yang paling dasar yang harus kita ketahui dalam kehidupan sehari-hari yaitu PHBS namanya, perilaku hidup bersih dan sehat, minimal cuci tangan lah. Nah, seperti kita ketahui kan cuci tangan itu banyak orang bisa cuci tangan, tetapi yang tahu langkah yang baik dan benar itu menurut WHO, yang benar itu belum banyak. Nah, makanya karena itu kami turun ke lapangan untuk mengedukasi lagi pada adik-adik bahwa mencuci tangan baik dan benar itu langkah-langkahnya seperti apa yang sudah dijelaskan tadi, yang ada enam langkah itu. Dia juga menjelaskan enam langkah mencuci tangan yang baik dan benar yaitu, pertama, menggosok kedua telapak tangan, kedua, gosok punggung dan sela-sela jari. Ketiga, gosok kedua telapak tangan dan sela-sela jari. Keempat, jari-jari sisi dalam kedua tangan saling mengunci. Kelima, gosok dan putar ibu jari dalam genggaman. Keenam, gosok dan putar ujung jari tangan di telapak tangan. Sebagai komitmen meningkatkan perilaku hidup sehat dan bersih, ke depannya SD Negeri 3 Sudutanga akan tetap menerapkan cuci tangan saat siswa datang sekolah dan sebelum atau sesudah pelajaran dimulai agar siswa terbiasa dengan mencuci tangan dengan baik dan benar. Selain itu, siswa juga diharapkan untuk selalu membawa hand sanitizer agar dapat digunakan dimanapun. Dari Kota Palopo, jurnalis Kuran Seruya, Mikael Ghani melaporkan.